Halo, ketemu lagi bersama saya Sofie di tutorial penjahit rumahan di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat sarung bantal guling ini saya rasa trik paling mudah ya buat sarung bantal guling caranya simple, gak ribet dan juga tidak menggunakan benang obras ya jadi teman-teman gak punya mesin obras bisa membuatnya di rumah pertama-tama kita sediakan bahannya dulu ya disini saya menggunakan bahan batik ini panjangnya ukuran 114 cm dan lebarnya ukuran 72 cm untuk talinya ini saya sediakan 82 cm 2 buah ya cm gunting kapur jarum pentul juga kancing peniti ini ukurannya ya panjangnya 114 cm dan lebar 72 cm yang ini yang 96 cm ini nanti ukuran panjang sarung bantalnya ya ukuran panjang sarung bantal guling sekarang bagian lebarnya yang 72 cm kita jahit kelim ya kita jahit kelim ke dua sisi disini saya pentul dulu pentul sampai ke ujung pentul sampai ke ujung lalu kita jahit ya untuk yang sebelahnya juga sama ya kita jahit sampai ke ujung untuk bahan yang 114 cm tadi yang bagian panjangnya ini kita stick balik ya yang artinya dijahit dari luar terlebih dahulu lalu nanti dibalik sekarang kita jahit ukuran jahitannya sekitar setengah cm dari arah luar ya atau si sepatu sebelah teman-teman bisa lihat disini ya seperti ini jaraknya lalu kita jahit terus sampai ke ujung setelah itu balikkan bahannya ya ini sudah dibalik kita rapikan lalu kita pentul sekitar 1 cm ya dari arah luar setelah itu kita jahit ya kita jahit sampai ke ujung sekarang kita mau buat lipatan yang ini ya lipatan di kedua ujung sarung bantal jadi bahannya kita lipat 2 terlebih dahulu seperti ini kita ambil titik tengah lalu dari tengah kita ukur sekitar 48 cm ya 48 cm itu dapatnya dari panjang sarung dibagi 2 jadi panjangnya dapat 48 cm kita kasih tanda lalu kita tarik garis lurus ya untuk kain bawah juga sama kita kasih tanda ya sekarang kita buka bahannya ini lalu kita balikkan ya ini kita lipat seperti ini kita lipat ke dalam lipat ke dalam dengan jarak lipatan kira-kira 1,5 cm ya ini nanti untuk tempat tali sarung bantal sekarang kita pentul tepat di garis yang kita buat tadi kita pentul keliling ya untuk bagian yang ini yang dekat ada lipatan kita kasih celah sekitar 2 cm ya ini nanti untuk lubang memasukkan tali sarung bantal untuk ujung yang satunya juga sama ya jangan lupa dikasih celah seperti ini sekitar 2 cm lalu kita jahit keliling ya jahit sampai batas yang kita kasih tanda tadi selamat menikmati ini celahnya tadi ya sekarang kita pasang tali sarungnya kita pasang seperti ini ya ini sudah sampai di ujung kita satukan ya kita satukan talinya lalu kita ikat bagian ujungnya untuk yang bagian sebelahnya juga sama kita pasang talinya lalu kita balikkan bahannya ya ujung sarungnya seperti ini sama talinya juga ya ini sudah selesai kita coba masukkan bantalnya ya sampai disini dulu video saya kali ini semoga bermanfaat ya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengetahui notifikasi video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih